Pada zaman kolonial Belanda, Jalan Cipaganti diusulkan sebagai ibu kota Bandung. Kata Cipaganti berasal dari dua kata, yaitu Ci yang artinya air dan Paganti artinya pengganti. Salah satu ciri khas dari Jalan Cipaganti adalah banyaknya pohon mahoni dan rumah-rumah yang memiliki ciri khas bergaya Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Jalan Cipaganti terdapat masjid tua, yang merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Di balik sejuknya Jalan Cipaganti ternyata ada cerita mistis yang tersimpan, yaitu adanya penampakan hantu tanpa kepala. Jalan Cipaganti terdapat masjid tua, yang merupakan masjid tua, yang merupakan masjid tua, yang merupakan masjid tua. Di kawasan ini bisa ditemukan beberapa hotel untuk menginap, seperti Nilen Hotel, Puri Cipaganti Hotel atau Nirmala, serta radio anak muda yaitu Ardan. Kuliner Jalan Cipaganti terdapat masjid tua, yang merupakan masjid tua, yang merupakan masjid tua, yang merupakan masjid tua. Kuliner Jalan Cipaganti, ada ayam goreng suharti, baso malang, igasi jangkung, dan ayam goreng dahapati. Kuliner Jalan Cipaganti Angkutan umum yang melalui jalan ini adalah jurusan. Kalapa Ledeng, Cicaham Ciroyong, Stasiun Halte Cium Buleit dan Margahayu Ledeng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!